Selamat malam 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 Rumah Selamat malam 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 Tema kita yang mau berbicara malam Tentang hidup dengan hati yang teratur Ya Itu berbicara Itu berbicara Keteraturan Yang melingkupi Hati Dan akal Budi kita Dan itu semua Diperlengkapi oleh Rok Misalnya apa Menjaga hati Dan pikiran kita Dalam aturan Tuhan Itu menjadi wujud Dari hidup Yang teratur Lalu firman Tuhan Itu adalah Aturan hidup Bagi orang percaya Ya Maka setiap kita Harus taat Pada Firman Tuhan Coba Bapak Ibu Saudara sekalian Lihat Sebagai contohnya Ya Satu tokoh Simpson Yang karunianya Luar biasa Tetapi hidupnya Tidak teratur Saudara Walaupun dia punya Punya karunia Yang luar biasa Saudara kasih dia Dalam Tuhan Tuhan percayakan itu Kepadanya Tapi hidupnya Tidak teratur Apa kira-kira Konsekuensi Dari ketidak teraturan Hidup yang dimiliki Oleh Simpson ini Saudara Dia punya Satu pengalaman Yang Memang sangat-sangat Tidak dikendali Tuhan Karena hidup Yang tidak teratur Dia mendapatkan Konsekuensi Dari itu Saudara Nah sekarang Pertanyaannya Saudara yang kasih Tuhan Bagaimana caranya Kita bisa melawan Ketidak teraturan Dalam hati Walaupun kita Setiap minggu Ibadah Misalkan Saudara Ya orang Krisen kan harus Setiap minggu Ibadah Kita ke gereja Returbinya Sudah sangat teratur Dipersiapkan Ya Serangkaian Ibadah Sudah dipersiapkan Dengan baik Secara teratur Tapi ketika kita Datang dengan hati Yang tidak teratur Saudara Kita mengikutinya Pun dengan Tidak teratur Sudara yang kasih Lagi kotbah Kita sibuk Sendiri Main ponsel Pendetanya Berkotbah Menyampaikan Firman Tuhan Kita sibuk Dengan IG kita Kita sibuk Dengan sosmed Atau saat kita Bersama-sama Bernyanyi Memuji Tuhan Menyembah Tuhan Tapi kita sibuk Lihat kiri kanan Mencari orang-orang Yang tidak kita senang Dan itu Yang menyebabkan Bagaimana Kita beribadah Kepada Tuhan Itu dengan Sangat-sangat Tidak teratur Sudara Karena memang Hati kita Tidak teratur Sudara Kasih di dalam Nah sekarang Pertanyaannya Gimana sih Caranya Supaya kita bisa Melawan ketidak Teraturan Hati kita ini Sudara Caranya yang pertama Buang jauh-jauh Sifat Pengen Pengen Enak Sendiri Atau Istilah Gak mau Ribet Itu Buang jauh-jauh Sudara Dari hidup Karena Kenapa Karena Keteraturan Itu perlu Kedisiplinan Orang yang Gak disiplin Gak bisa Teratur Sudara Tapi Kalau orang Yang mau Belajar Disiplin Orang yang Berani Berdisiplin Dia akan Bisa Hidup Dalam Keteraturan Misalkan Saja Sudara Dikasih Dalam Tuhan Ketika Kita Sedang Apa ya Sedang Jengkel Sedang Sensi Dengan Seseorang Enaknya Ngapain Sudara Enaknya Kita Marah-marah Kita Ngamuk-ngamuk Jahatin Orang itu Atau Pelampiasan Kepada Orang Lain Tapi Apakah Itu Sesuai Dengan Firman Tuhan Kan Enggak Sudara Hidup Kristen Itu Harus Siap Menghadapi Kesulitan Kesusahan Tapi Benar Di hadapan Tuhan Daripada Hidup Enak Enjoy Berkelimpahan Tetapi Tidak Dalam Kebenaran Tuhan Hatinya Akan Selalu Gundah Gulana Sudara Jadi Buang Rasa Pengen Enak Sendiri Pengen Santui Sendiri Atau Nggak Mau Ribet Itu Buang Jauh-jauh Sudara Lalu Yang Kedua Ciptakan Bahkan Bangunlah Kedewasaan Dan Tanggung jawab Dalam diri kita Keteraturan Membutuhkan Yang namanya Kesiapan Untuk Merubah Segala Hal-hal Yang Negatif Dalam Hidup Kita Untuk Menjadi Hal Yang Positif Dan Untuk Meraih Itu Maka Itu Bisa Dilakukan Kalau Seseorang Punya Kedewasaan Dan Tanggung jawab Itu Poinnya Sudara Seperti Kita Singgung Di Awal Tadi Seorang Tokoh Daud Sudara Orang Yang Bertanggung jawab Hal ini Terlihat Dari Sikap Daud Saat Ia Ditegur Akan Dosa Dan Kesalahannya Sudara Daud Secara Dewasa Dia Mengakui Dan Bersedia Menanggung Akibatnya Dan Ini Luar Biasa Sudara Sikap Gentle Berani Mengakui Dan Siap Membentuk Hatinya Agar Teratur Sudara Ini Luar Biasa Jadi Belajarlah Ciptakan Kedewasaan Yang Tanggung jawab Dalam hidup Kita Lalu Yang Ketiga Jangan Pernah Ada Istilah Ya Seadanya Aja deh Atau Asal Asalan Sudara Segala Sesuatu Yang Dikerjakan Asal Asalan Atau Semau Kita Seadanya Aja Sudara Itu Pasti Akan Sangat Tidak Teratur Sehingga Akhirnya Apa Akhirnya Sia Sia Sudara Orang Kerja Asal Asalan Kan Sia Sia Sudara Apalagi Kita Pelayaran Asal Asalan Ya Itu Sia Sia Sudara Lakukan Hal Yang Baik Asal Asalan Ya Berbagi Kepada Orang Asal Asalan Itu Sia Sia Sudara 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 Kasih Dalam Tuhan Orang Orang Yang Mau Hidup Asal Asalan Yang Seadanya Aja Semaunya Aja Itu Tidak Bisa Menjadi Murid Kenapa Saya Katakan Demikian Sudara Karena Dia Masih Terikat Dengan Segala Hal Yang Dimilikinya Baik Keinginan Ketamakan Ego Dan Lain Sebagainya Sudara Sekarang Kita Lihat Dalam Injil Lukas 14 Demikian Pulalah Tiap Tiap Orang Diantara Kamu Yang Tidak Melepaskan Dirinya Dari Segala Miliknya Tidak Dapat Menjadi Murid Jelas Sudara Dalam Injil Lukas Menegaskan Lukas 14 Saya Dikat Saya Saya Ulangi Sudara Demikian Pulalah Tiap Tiap Orang Diantara Kamu Yang Tidak Melepaskan Dirinya Dari Segala Miliknya Tidak Dapat Menjadi Murid Jadi Bukan Karena Memang Dasar Pikiran Saya Menyatakan Itu Sudara Tapi Dasar Filmah Tuhan Yang Mengatakan Demikian Kepada Ditas Kami Sudara Maka Sudara Mari kita Hidup Dengan Standar Hidup Surgau Sebagaimana Tuhan Yesus Ajarkan Segala Sesuatu Harus Tertata Dengan Baik Segala Sesuatu Harus Direncanakan Dengan Mata Segala Sesuatu Harus Teratur Sesuai Dengan Kehanda Tuhan Hidup Hidup Harus Teratur Hati Kita Harus Teratur Kita Melayani Dengan Hati Yang Teratur Itu Luar Biasa Enjoy Luar Biasa Kita Bisa Menikmati Suka Cita Tapi Kalau Kita Melayani Dengan Hati Yang Tidak Teratur Hati Yang Masih Gunda Gulana Hati Yang Masih Kesana Kesini Saudara Maka Pelayanan Itu Akan Sia Sia Karena Tidak Masih Karena Kita Mengerjakan Dengan Asal Asalan Kita Melakukan Dengan Ya Seadanya Aja Dan Sebagainya Jadi Mari Kita Belajar Hidup Dengan Standar Hidup Surgam Saudara Dan Yang Terutama Adalah Peganglah Firman Tuhan Sebagai Peraturan Yang Kita Pegang Dalam Menjalani Hidup Kita Pekerjaan Kita Pelayanan Kita Tanggung Jawab Kita Lakukan Itu Semua Sesuai Dengan Firman Tuhan Sehingga Kita Hidup Dalam Keteraturan Dan Bisa Menjadi Berkat Pegang Selalu Firman Tuhan Jangan Pegang Yang Lain Saudara Saya Jadi Ingat Satu Cerita Ini Perlah Saya Sampaikan Juga Di Beberapa Renungan Atau Sekotbah Lupa Jadi Ada Seorang Cucu Dia Sangat Baik Cucu Selalu Mengantarkan Neneknya Kemana Neneknya Mau Kesana Dianterin Neneknya Mau Kesini Dianterin Bahkan Satu Kali Neneknya Mau Kedokter Gigi Karena Mungkin Gigi Palsunya Bermasalah Ditu Ya Cucu Tolong Antar Nenek Dulu Wah Mau Kedokter Gigi Kapan Besok Pagi Oke Sekarang Nenek Tidur Cepat Cepat Supaya Besok Fit Ketemu Dokter Itu Enggak Enggak Loyo Karena Sudara Yaudah Kamu Juga Tidur Ya Cucu Biar Besok Bisa Bangunkan Nenek Bangun Pagi Istirahatlah Mereka Sudara Lalu Bangun Pagi Cucunya Lalu Mempersiapkan Kendaraannya Sepeda Motor Sudara Sudara Neneknya Dibonceng Pake motor Untuk Dianter Kedokter Nah Ketika Sudah Waktunya Tiba Untuk Jalan Dia Manggil Jadi Cucunya Sudara 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 Nenek Cepat Nanti Terlambat Nanti Kesiangan Sabar Sebentar Nenek Lagi Siapkan Yang Lain Cepat Nek Wah Dia Sudah Ambil Mana Motor Wah Kok Masih Belum Neng 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 Ketinggalan Kita Lalu Sineneknya Ah Cucu Kamu Gak Pernah Sabaran Jadi Orang Ini Nenek Kote Wah Nyamperin Nenek Naik Sampai Di Motor Nenek Naik Di Belakang Sang Cucu Lalu Cucu Nenek Kita Siap Jalan Kita OTW Oke Cucu Pelan Pelan Jangan Ngebut Siap Nenek Nenek Udah Pegangan Udah Cucu Oke Pegangan Yang Erat Kalau Sudah Saya Jalan Tarik Gas Oke Jalan Cucu Begitu Dia Tancap Gas Bunyi Suara Kedebu Sudara Gak Tau Suara Kaget Cucu Ini Yang Bunyi Begitu Dia Menoleh Kebelakang Si Nenek Jatuh Alamah Kok bisa Jatuh Nenek Dia Turun Langsung Angkat Nenek 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 Kenapa Kok bisa Jatuh Begini Aduh Cucu Kamu Gimana Si Naik Motor Nenek Bisa Jatuh Begini Kamu Dibilang Jangan Ngebut Kamu Kenapa Ngebut Loh Saya Kan Pelan Pelan Nenek Yang Jatuh Kenapa Emang Enggak Pegangan Nenek Udah Al-Syong Udah Disitu Ternyata Salah Pegangan Jadi Sudara-sudara Ini Hanya Sedikit Cerita Umor Yang Saya Bisa Tafsirkan Bisa Tangkep Dari Cerita Ini Terkadang Orang Salah Pegangan Jadi Hati-hati Kalau Salah Pegangan Seperti Yang Saya Sampaikan Tadi Saya Teraskan Tadi Bahwa Peganglah Firman Tuhan Jangan Pernah Pegang Yang Lain Karena Apa Sudara Dengan Kita Memegang Firman Tuhan Hidup Kita Akan Semakin Teratur Dan Bisa Menjadi Berkat Buat Banyak Orang Kita Harus Perpegang Teguh Kepada Kebenaran Firman Tuhan Sebab Ketika Kita Hidup Dalam Keteraturan Firman Maka Ada Satu Hal Yang Sangat Berharga Ada Nilai Hidup Yang Bisa Dilihat Oleh Orang Banyak Dan Pada Akhirnya Itu Akan Menjadi Sebuah Kesaksian Bagi Orang Yang Melihat Kita Hidup Dengan Hati Yang Tengatur Sesuai Dengan Firman Tuhan Selamat Kita Berkarya Selamat Menjalani Hidup Dengan Hati Yang Tuhan Yesus Memberkati Amin